Pemirsa dua longboat yang ditumpangi sembilan pelajar hilang kontak saat berangkat dari Sumapro menuju Timika. Sementara itu banjir yang melanda lima kelurahan di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sampai saat ini masih berlangsung ratusan rumah hingga bangunan sekolah terendam air. Selengkapnya dalam Indonesia 24 Jam. Perahu jenis longboat bermuatan pelajar yang menuju Timika Papua dari Sumapro hilang kontak pada Selasa. Dari lima longboat yang berangkat, tiga longboat berhasil tiba dengan selamat di pelabuhan Pumako Timika. Sementara dua longboat lainnya yang ditumpangi sembilan pelajar hingga Kamis masih dalam pencarian oleh tim sahab gabungan. Banjir melanda lima kelurahan di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Kamis. Tak hanya ratusan rumah penduduk, jalan raya, sekolah, dan tempat ibadah terendam air. Untuk beraktifitas, warga selama empat hari terakhir menggunakan perahu. Data BPBD kota Palangkaraya pada Kamis mencatat warga yang terdampak mencapai 516 jiwa dengan total rumah yang terendam mencapai 140 unit. Keberadaan tempat mesum di tepi jalan menghubung Ponorogo Terenggalek pada Kamis tidak tinggi ratusan warga. Warga meminta warung remang-remang bermodus warung kopi ini ditutup karena menyediakan wanita penghibur. Di dalam warung kopi ini juga tersedia kamar tidur untuk berkencan. Warung buka sejak pagi hingga larut malam dan letaknya berada tak jauh dengan kampus ISID Gontor. Pemerikutan CNN Indonesia Terima kasih telah menonton!